Intro Jadi sebenarnya disini kita akan klarifikasi tentang pemberitaan yang kemarin di tanggal 25 terkait kasus Ibu Zarima dengan klien saya Pak Sifal Jadi sebenarnya bahwa mobil tersebut bukan milik pribadi Bapak Sifal Koyar kami itu merupakan atas nama perusahaan Secara hukum bahwa itu atas nama perusahaan harus dikembalikan ke perusahaan bukan diambil pribadi ke Ibu Zarima Nah, untuk masalah kronologisnya mungkin bisa dijelaskan dari penyidik bahwa kita sudah di BAP, pihak lisi juga sudah di BAP, pihak security dari kafe yang dimana mobil itu berada pun sudah di BAP Bahwa mobil itu berada di kafe tanpa kunci Ibu Zarima memindahkan mobil tersebut ke rumahnya Kunci ada dipegang di kami Saya hanya minta dua untuk Ibu Zarima Mobil itu dikembalikan Dan yang kedua adalah bahwa untuk selanjutnya tidak menggaguh lagi klien kami Udah lah kita udah masing-masing aja terserah itu terlepas pernikahan itu ada atau tidak ada Udah disyahkan atau tidak Karena klien saya terus terang keberatan atas pemberitaan ini Dan kita biang tempuh, ayo kita tempuh mau jalur mana, mau jalur hubung, mau jalur persamaian silahkan Milih PT, bukan milih Pak Sibang Lensa ya Jadi emang ada keterangan surat juga dari pihak lisi bahwa mobil tersebut dengan nomor polisi tersebut adalah merupakan nama PT Itu sudah kita sampaikan ke penyidik, surat pernyataan dari lisi, surat atau perusahaan Karena di dalam ahta perusahaan pun Ibu Zarima tidak tersantum namanya Oh tidak tersantum namanya Kewain saya hanya mewakilin perusahaan untuk tanda tangan di dalam kontrak tersebut Karena kebetulan kewain saya disitu sebagai direktifnya Jadi kalau tanggapan dari Zarima bilang mobil itu harta bersama itu tanggapannya dari pihak Kristen sendiri, Bapak Kristen, itu bukan? Mobil itu diambil atas nama perusahaan Bapak Sifwa juga disitu kebetulan kedudukannya sebagai direktor di perusahaan tersebut Jadi kalau secara hukum berdata ataupun pernikahan tidak ada lah itu sehapannya itu harta suaminya Kalau pun itu dianggap pernikahannya itu masih sah atau belum bercerai atau apapun itu Saya rasa itu kan nama perusahaan, jadi merupakan aset perusahaan ya Jadi harus dikembalikan ke perusahaan atau ke lisi Kalau memang masih ada masalah dengan isu Kemarin saya melaporkan atas pasal 363 Karena disitu kan unsur-unsurnya sudah terpenuhin Memindahkan suatu barang ke tempat lain tanpa haknya Dan dilakukan di waktu malam hari Itu dikuasai oleh Ibu Zarima Untuk lokasinya sendiri masih saya belum mengetahui Karena belum ada pemberitahuan baik dari pihak Ibu Zarima ataupun kuasa hukumnya Pihak lisi sudah nyari-nyari juga nggak bu? Mobil posisi ada di mana? Sudah, pihak lisi sudah mencari waktu itu Kita pun sempat mencari di rumah Ibu Zarima yang dipunca di orang tua Ibu Zarima Untuk mencari keberadaan tersebut Maaf, mobil Tapi pihak keluarga pun tidak tahu Tidak tahu, kita juga pernah minta tolong mendatangi pihak keluarga Ibu Zarima Untuk menjembatani antara kita dengan Ibu Zarima Untuk memberitahukan di mana lokasi mobil tersebut Tapi sampai kita melaporkan itu pun tidak ada etikat baiknya Makanya ambillah kita langkah melaporkan Ibu Zarima Upaya-upaya untuk kita damai itu sebenarnya sudah kita lakukan setelahnya Orang tuanya Ibu Zarima pernah dipunca Terus kebetulan klien saya juga pernah menghubungi secara by WhatsApp pun pernah Tapi tidak ada tanggapan Oh, nggak ada tanggapan kok? Tidak ada tanggapan Yang akhirnya itulah membuat kita untuk melaporkan Ibu Zarima Ibu Zarima langsung sudah? Sudah Tidak ditanggapin Lewat by WhatsApp Tidak ada tanggapan Tanggapannya cuma Tidak mau memberitahu aja di mana mobil itu Hanya meminta Ya, saya kasih tahu dengan syarat Nah, saya nggak tahu lah syaratnya apa Nanti bisa tanyakan sendiri lah Ibu Zarima, nggak etis juga kalau saya bilang kan Harapan saya dengan mewakili klien saya Bahwa kita minta mobil itu dikembalikan Terus bikin kesempatan bahwa Tidak akan mengganggu satu dengan yang lain Jadi kehidupan berjalan masing-masing Sesuai lah ke kesibukan masing-masing itu aja lah Karena terus-teran klien saya juga keberatan Kalau kehidupannya agak digabur dengan hal-hal yang seperti itu ya Saya tunggu aja mungkin dari kuasa hukumnya Silahkan kalau mau menemui saya Apapun itu yang mau ditemuk Ayo kita sama-sama Kita jalanin mau secara damai Atau kita mau lanjut Ayo Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Terima kasih